Oh ya sebelumnya aku mau minta maaf enggak pakai background karena di HP semoga ada yang mau di mana yang bisa dikembangkan di HP 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 Tete mohon maaf ya off-cam soalnya sambil di cas yang bisa on-cam usahain on-cam ya Oh ya teman-teman bagi yang teman-teman nanti di rumpet dibagikan link kasensi nanti kalau udah ada linknya kalian langsung klip link kasensi gitu ya terima kasih thanks nanti pahala ini teman-teman Terima kasih. 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 Alasan kalian ingin jadi jurnalis atau simpelnya alasan kalian pengen masuk ke KM ini deh. Ada yang mau cerita? Ada yang mau cerita gak? Siapa aja ya? Langsung komunik aja. Oke, siapa? Jurnalis itu sama dengan jurnalis itu sama dengan reporter sama dengan jurnalis? Terima kasih. ada yang mau jawab ya? Ini gimana? Terima kasih. Ya, gak apa-apa, gak apa-apa. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Siti Nurholipah dari angkatan 2021. Jurnalis itu? Jurnalis itu sama dengan pendidikan pendidikan masyarakat, Kak? Oh, oke. Oke, oke. Oke, oke. Oke. Itu siapa yang izin jawab? Saya, Kak. Boleh sebutkan nama sama jurusan? Amelia Sri Anjani, jurusan Ilmu Politik Angkatan 2021, Kak. Ilmu politik? Wih, sefakultas nih. Gimana, gimana? Amelia ya namanya ya jadi kak alasannya ikut UKM ini suka apa sih kegiatan yang kayak di lapangan gitu kak terus kan banyak lawasan juga pastinya ikut UKM ini terus ada kakak kelas juga yang dulunya kakak kelas UKMnya disini juga sama masuk UKM ini siapa Teh Erin Nurhidayanti oh Erin iya teman Erin adiknya disini oke oke teman-teman ini komateri sebentar lagi akan segera tiba jadi mohon dipersiapkan alat tulis seperti buku catatan pulpen buku catatan dan perlengkapan lainnya disiapkan ya untuk mencatat materi yang nanti akan disampaikan oleh pemateri di penatik pertama ini sebelumnya ada yang udah tau gak pematerinya ini siapa nama pematerinya belum nama saya Tri Joko Herriani nah bener itu siapa yang jawab tuh saya kak siapa sanita 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 oke iya bener kira-kira teman-teman tau gak siapa Kak Tri Joko ini pemimpin redaksi bandungbergerak.id ya iya bener iya udah pada tau nih ya kalian suka ini gak pernah baca artikelnya atau gimana bandungbergerak.id atau baru pertama kali denger atau gimana nih baru pertama kali baru pertama kali denger baru pertama kali denger ya iya oke kalau kalian penasaran nanti bakal dijelasin lebih lanjut ya nanti sama pemateri sama pemateri spesial ini gitu sebentar apakah sudah hadir ya oh iya dan untuk katanya beliau beliau juga sebelum menjadi pemimpin redaksi di bandungbergerak.id beliau juga pernah menjadi wartawan di pikiran rakyat udah pasti tau dong ya pikiran rakyat kan suka banyak tuh di koran maupun ininya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Jadi perhatikan baik-baik setiap sutur kata dari pematerinya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabarnya nih, kak? Panggilnya kak aja atau apa nih, kak? Mas aja, kak Gaya. Oh, mas. Oke, oke. Iya, Joko aja, Joko. Iya. Mas Joko aja ya? Iya, oke. Oke, baik. Karena sudah ada pematerinya, saya akan buka dulu acaranya terlebih dahulu. Oke, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat sore semuanya. Puji syukur kehadapan Allah SWT, kita telah diberikan kesempatan untuk berkumpul meskipun secara virtual di ruang Zoom meeting ini dengan di acara pelatihan jurnalistik dasar 2021 UKM GEMERCIP Media ini. Ini yang dengan pemateri dari Mas Tri Jokowi Haryadi yang sangat-sangat inspiratif sekali ya, yang telah hadir menemani kita pada kali ini. Dan untuk teman-teman semua, izinkan saya memperkenalkan diri karena dari tadi saya belum memperkenalkan diri ya. Saya di sini sebagai moderator, Zahra Everdow Sasonaria, kalian bisa pangkat saya Zahra, yang akan memandu di perjalanannya seperti diskusi mungkin ya, santai. Kemudian ada beberapa, ada sesi tanya-jawab juga nanti di akhir, ya kayak, ya mas maksudnya. Maaf ya mas, belum terbiasa nih saya. Oke. Kemudian, Mas Tri Jokowi Haryadi ini ternyata teman-teman semua telah mengenal nih, katanya sebagai pemimpin redaksi dari Bandung Bergerak.id, dan udah pada tahu. Tapi teman-teman semua juga belum pada tahu sepenuhnya mungkin ya, maka sebelum masuk ke bawah materi, saya akan bacakan dulu sisi dari beliau. Oke, Mas Tri Jokowi Haryadi ini sekarang adalah pemimpin redaksi di Bandung Bergerak.id, kemudian ketua aliansi jurnalis independen atau Aji Kota Bandung. Kemudian pendidikan 2006, Sarjana Sastra Prancis di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Dan 2017, Master of Art in Journalism di Ateneo di Manila University, Filipina. Kemudian, ada penghargaan jurnalistik. Di tahun 2015, mendapatkan penerima Anubrah Adi Negoro untuk reportase berkedalaman atau in-depth reporting. Kemudian 2016, penerima penghargaan karya jurnalistik terbaik isu anak oleh UNICEF. 2017, karya jurnalistik investigasi terbaik tentang pajak oleh perkumpulan Pak Karsa. 2018, penerima Elizabeth O'Neill Journalism Award dari Kementerian Luar Negeri Australia. Dan 2021, penerima International Visitor Leadership Program dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat. Kemudian, dia juga sudah mengeluarkan buku. Pada tahun 2017, dibalik tembok sekolah, wajah pendidikan dalam laporan jurnalistik pada jurnalistik 2008-2017. Dan di tahun 2020, di sini cerita kami titipkan. Saksian jurnalis pikiran rakyat dari tengah disrupsi. Oke. Sangat inspiratif sekali ya, Mas Tri Joko Herjadi. Dari semua penghargaan yang telah didapat ya, Mas. Siapa tahu ini bisa memotivasi teman-teman semua, Mas. Untuk lebih mengumbangkan jurnalistik. Ya, tapi penghargaan jurnalistik itu nggak penting. Maksudnya itu bonus saja. Yang terpenting bikin karya yang sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya. Daripada berlama-lama, kita akan mulai masuk ke sesi pembren materi oleh Mas Tri Joko Herjadi. Kepadanya kami persilakan. Oke. Terima kasih ya, Zara. Ini saya share screen langsung ya, atau gimana? Share screen aja ya. Iya, boleh-boleh. Terlihat ya, Zara. Terlihat ya, Zara. Terlihat ya, teman-teman. Tidak terlihat, Mas. Oke, selamat sore ya, teman-teman. Sekali lagi terima kasih sudah diajak diskusinya. Selalu senang lah ya, ngobrol sama teman-teman mahasiswa gitu. Karena diminta untuk sharing ya, kebanyakan sharing lah ya. Tentang kewartawanan gitu ya, kejurnalisan gitu. Ya nanti kita sharing aja sambil banyak ngobrol, diskusi gitu. Saya sih lebih senang gitu ya. Tapi katakanlah materi ini jadi pengantar gitu ya. Sepanjang yang saya tahu tentang landscape pers, landscape jurnalisme hari ini gitu ya. Jadi nanti biar ada pengantarnya gitu. Nah, kita mulai dari sini ya, teman-teman ya. Memilah jurnalisme atau pers dari satu tonggak lah ya, yaitu soal internet sebelum internet dan setelah internet gitu ya. Nah, sebelum internet kita tahu jurnalisme di Indonesia ini sangat panjang riwayatnya dan berperan sangat penting bagi kelahiran bangsa ini. Ini teman-teman, mesti tahu lah ya sejarahnya kita punya Certo Adi Suryo gitu ya, yang menerbitkan medan priayai, yang lalu kisahnya dijadikan buku dan novel oleh Pramudia Anantator gitu ya, di sang pemula dan juga novelnya yang gemi manusia dan tetralogi burunya gitu. Nah, juga pers digunakan oleh Marco Kartodi Kromo, lalu juga digunakan oleh Soekarno, Hatta juga adalah seorang wartawan, lalu siapapun nama pendiri bangsa kita itu pernah menulis. Dan rata-rata mereka penulis yang dahsyat, termasuk juga Tan Malaga. Jadi pers dulu itu sedemikian kuatnya, sedemikian kokohnya gitu ya. Nah, kenapa pers begitu kokoh, begitu kuat, begitu berpengaruh gitu ya? Nah, karena generasi pertama kaum terpelajar kita. Jadi dulu kan bangsa, apa sih ya, India Belanda gitu kan belum boleh, bumi putra lah ya, belum boleh sekolah gitu ya. Baru di awal-awal abad 20, mereka mulai bisa bersekolah, belajar, lalu menemukan betapa pentingnya peran pers gitu. Betapa pentingnya menyebarkan informasi, betapa pentingnya kalau ide kita itu dicetak dalam kertas, lalu dibagikan ke banyak orang, lalu dibaca orang gitu. Nah, lewat pers itulah, lewat koran, lewat majalah, lewat surat kabar, itu lalu ide-ide besar mereka disebar nuas. Sorry kok, ini ya, back sound ya. Maksudnya, teman-teman dengarin bagus nggak? Atasnya khawatir jaringan saya tidak. Terdengar, Zara. Zara menjelas, Kak. Jelas ya? Ya, jelas, Mas. Jelas, Mas. Oke, oke. Jadi gitu ya, pers penting karena dia membangun itu ya. Artinya dengan dicetak di kertas yang murah, lalu disebar luaskan, itu lalu membangun opini publik. Artinya orang, bayangkanlah di zaman Hindia Belanda gitu ya, yang belum punya kemerdekaan, lalu ide-ide tentang untuk merdeka, untuk menentukan nasib sendiri, untuk punya posisi yang sederajat dengan bangsa Eropa, itu lalu menyebar, bukan hanya menjadi milik orang-orang elit, intelektual gitu ya, karena yang dulu kan yang bisa sekolah hanya anak-anak pejabat bumi putra ya, kayak putra bupatilah, werdanalah, residenlah, cuman gitu. Tapi dengan menerbitkan koran, lalu meluas kemana-mana gitu ya, ide tentang semangat kebebasan, tentang kemerdekaan itu. Nah, itu kenapa pers ketika itu penting. Nah, hari ini, hari ini medan perangnya berubah. Kalau teman-teman, kalian pasti, ini lah ya, maksudnya kalian dilahirkan sebagai native, digital native ya, lahir sudah mengendam HP. Nah, jadi kalian pasti lebih paham lah soal ini. Bahwa ini data tahun terakhir ya, data tahun ini, Januari. Jadi, pengguna internet di Indonesia sudah 200 juta. Tahun lalu, ingat saya, masih 170-180. Sekarang sudah 200 juta penduduk Indonesia itu terhubung dengan internet. Dengan jumlah mobile connection atau yang punya HP, katalah gitu ya, itu 340 juta, seharusnya satu orang bisa punya 2-3 karena pakai laptop, pakai gawe, 2 dan sebagainya. Nah, tapi poinnya adalah sekarang medannya berubah. Jadi, semakin banyak orang itu bermigrasi ke jagat maya. Bukan lagi kertas, bukan lagi koran, bukan lagi majalah gitu ya. Lalu, di internet itu juga mereka berjaring, bermain. Karena di situ ada apapun. Kamu bisa mencari informasi, kamu mencari permainan, kamu mencari pertemanan, apapun adalah. Juga informasi dan hiburan yang dulu disediakan oleh koran sama majalah. Tapi juga internet, lalu pada akhirnya ya, ya karena semua informasi ada di sana, lalu menjadi referensi yang kuat untuk mengambil keputusan hidup. Artinya, teman-teman milih sekolah, teman-teman milih pertemanan, teman-teman memilih tujuan wisata mana yang mau didatengin. Itu banyak referensinya datang dari pencarian di internet. Dari aktivitas kalian di jagat internet entah. Karena di WhatsApp teman, karena dapat link soal tempat-tempat wisata dari grup WhatsApp atau dari manapun gitu. Artinya, banyak hal dalam hidup sekarang pindah ke internet, pindah ke dunia maya. Lalu, konsekuensinya apa? Konsekuensinya kira-kira kayak gini lah ya, beberapa di antaranya. Yaitu kita sekarang mendapati akses informasi yang sangat banyak, melimpah ruah, lalu ada istilah sampai ada istilah banjir teknologi. Sorry, banjir informasi. Termasuk hoax juga, informasi yang nggak benar, informasi yang pohon dan sebagainya. Lalu, nah ini yang penting bagi profesi wartawan jurnalis. Lalu semua warga, semua orang sekarang ini menjadi penghasil atau penyebar informasi. Yang dulu hanya bisa dilakukan oleh pers, oleh jurnalis. Dulu orang kalau ingin tahu kabar di Jakarta, orang di Tasik harus menunggu koran datang, harus menunggu majalah datang. Baru dapat dari siaran radio, siaran televisi. Bisa nunggu berjam-jam atau bisa nunggu keesokan harinya. Jadi ada banjir di Bandung, misalnya teman-teman di Tasik Malaya baru tahu esok harinya, karena koran baru datang esok harinya. Sementara banjir itu sudah kemana-mana, sudah sedemikian besar. Baru ketahuan oleh teman-teman di Tasik Malaya sehari setelahnya. Karena koran baru datang. Sekarang banjir di Bandung hari ini, warga yang rumahnya terdampak banjir merekam lewat video, kalian yang di Tasik Malaya akan segera tahu dua detik kemudian, tiga detik kemudian. Tidak pakai berjam-jam, tidak pakai bermenit-menit. Karena korban banjir itu mengambil foto atau mengambil video, lalu menaruhnya di Twitter atau di Instagram, lalu sudah semua dunia akan tahu. Karena ditaruh di internet, termasuk kalian yang ada di Tasik Malaya. Jadi, artinya warga yang terdampak banjir di Bandung itu, itu yang menjadi penghasil dan penyebar informasi. Karena ada internet, karena ada media sosial. Dulu sebelum ada internet, dia harus menunggu wartawan datang. Datangnya bisa sore hari atau bahkan keesokan harinya kalau daerah banjirnya terpencil. Lalu mewawancarai, nulis, netik, lalu dicetat, lalu disebarkan ke seluruh dunia keesokan harinya. Jadi dunia tahu kalau ada banjir di pelosok Bandung itu, berapa, 12 jam kemudian, 13 jam kemudian. Jadi, artinya implikasinya banyak. Bantuan bisa datang terlambat, dan daerah banjir sudah makin besar, dan sebagainya. Poinnya adalah sekarang kita semua, masing-masing dari kalian, jadi opini publik. Teman-teman lihat di bawah itu daftar 10 YouTuber dengan jumlah subscriber terbanyak, lalu juga daftar Twitter, daftar orang-orang yang paling populer. Bayangkanlah satu orang punya pengikut berapa? 10-15 juta. Artinya kalau dia satu kali posting mengunggah informasi apapun itu, artinya akan mungkin terpapar sekian puluh juta sekaligus orang. Akan membaca informasinya, membaca kontennya. Bayangkan koran. Koran oplah itu paling berapa? 50 ribu, 100 ribu. Jadi harus nunggu berjam-jam, lalu dicetak, cetaknya juga tanda butir cuma 80 ribu, 100 ribu, lalu diedarkan, dan sebagainya. Tapi kalau satu orang saja, dan koran itu, kalau nyetak satu koran itu, puluhan ratusan orang terlibat. Jurnalis di lapangan, editornya, redakturnya, lalu agennya, lalu orang yang mencetak di percetakannya, lalu yang nganter klopernya sampai ke rumah kalian, jadi segitu. Melibatkan sekian banyak orang untuk satu berita. Nah, youtuber atau influencer atau apapun dengan belasan juta orang pengikut, sekali posting, satu orang saja sudah cukup mempengaruhi sekian juta orang. Nah, itu zaman sekarang seperti ini. Nah, dengan kata lain, internet sebetulnya telah merontokkan dominasi opini publik. Wartawan, pers, media. Artinya dulu wartawan, pers itu sangat berpengaruh. Orang akan melihat pers, melihat wartawan untuk mencari informasi. Dan praktis ya hanya mereka yang bisa sebelum internet. Yang bisa menyediakan informasi ya hanya koran, media, radio, televisi, menyusul kemudian. Tidak ada yang lain sebelum internet. Jadi, itu kenapa pers sangat kokoh, sangat kuat ketika itu. Nah, ketika semua orang menjadi wartawan, ya lalu seperti ini kondisinya. Artinya, semua orang kalau punya media sosial, bikin akun Twitter, bikin akun Instagram, ya sekali mengunggah konten, ya sudah dia akan menjalankan, tanda kutip, sebagian peran dari reporter, sebagian peran dari wartawan. Karena kamu membuat berita, membuat konten, membuat produk, lalu mendistribusikannya, menyebarkannya ke publik. Dengan akun Twitter, dengan Instagram, karena begitu ditaruh di Instagram, di Twitter, ya sudah, itu akan menjadi konsumsi semua orang. Semua orang bisa mengaksesnya. Nah, lalu seperti ini, ya. Seperti apa wajah pers hari ini, gitu ya, ketika banyak hal sudah direbut oleh media sosial. Nah, kira-kira seperti ini, ya. Peta pers kita hari ini, 40 ribu lebih media daring di Indonesia, media online itu jumlahnya segini, yang sudah terverifikasi masih sangat sedikit, baru belum ada hitungan berapa. Kalau tidak salah, belum ada hitungan 5 ribu, kali ya. Yang sudah terverifikasi di one pass. Lalu, yang menjadi kekhawatiran juga adalah ada kompetisi untuk sekedar hidup, sekedar bertahan hidup. Artinya, lalu apapun dilakukan, gitu ya, bagi pers untuk hidup, termasuk melahap semua yang viral, semua yang viral diberitakan, teman-teman pasti ngerti lah ya. Lalu berlomba memperebutkan jumlah klik, klik page, membuat judul-judul yang bombastis, sensasional, dan sebagainya. Ya, ini wajah pers hari ini yang akan teman-teman hadapi, kalau betul-betul ingin menjadi wartawan atau jurnalis. Lalu, apapun ada verifikasi fakta, dan ya harus diakui, mulai kehilangan pengaruh, dan mungkin menjadi kurang relevan. Lalu, peran pemantau kekuasaan itu tidak luntur, karena pers sibuk untuk sekedar bertahan hidup itu. Memuat semua yang viral, memuat berita-berita selebritis yang tidak terlalu penting, yang sebetulnya adalah urusan pribadi, yang orang terkenal tukar-menukar mobil, juga menjadi berita dan ditonton. Karena alasannya, karena itu yang menarik orang, banyak orang, gitu ya. Meskipun kepentingannya buat publik apa, kita belum tahu, misalnya. Lalu yang di kanan itu, misalnya cuplikan berita soal pemberitaan teroris, yang bukan ngomongin soal fakta-fakta terorisnya, tentang sejarahnya kenapa teroris ada sampai di situ, dan sebagainya. Atau kalau perlu sampai melakukan investigasi yang mendalam tentang teroris itu, jaringannya kemana saja, dan sebagainya. Alih-alih memberitakan itu, malah yang diberitakan misalnya soal tampilan teorisnya, yang membuat ibu-ibu sekomplek, gemas, misalnya. Lalu yang di bawah, misalnya, berita soal hoax yang teman-teman sudah mendengar pasti, yang terjadi di Bandung, di Bandara Bandung. Mengaku dipukulin, lalu diunggah di media sosial, lalu media rame-rame menemutip itu, tanpa pernah melakukan verifikasi. Sehingga berita itu kemana-mana menyebar, dan baru belakangan ketahuan, kalau itu bohong, bukan hal yang tepat. Tapi karena itu tadi, buru-buru pengen melahap yang viral, buru-buru ingin memuat yang sensasional, pemastis, ya lalu muat saja. Tanpa ada yang misalnya nelpon bandara, petugas bandaranya misalnya pada hari itu, ada keberangkatan nggak sih pesawatnya dari Bandung ke Jakarta? Karena kan waktu itu ceritanya mau mengejar pesawat dari Bandung ke Jakarta. Nah, kalau saja ada yang nelpon cepat ke petugas bandara, mungkin akan dihindari ya, rame-rame memuat berita yang bohong itu oleh media. Karena ternyata pada hari itu nggak ada jadwal dari Bandung ke Jakarta. Penerbangan pesawat. Nah, jadi ini wajah pers kita, lalu wajah jurnalisnya kayak gini teman-teman. Kalau teman-teman berniat menjadi, ini yang buruk-buruk dulu lah ya kita ngomongin ya. Bukan yang buruk sih, tantangannya ya. Jadi ini wajah jurnalis di dunia internet hari ini. Kira-kira makin kusut, dikejar deadline kayak saya yang makin kusut. Jadi kalau teman-teman tahu, apa jurnalis online sekarang, misalnya yang di lapangan dituntut 5 berita sehari, ada yang 7 berita gitu ya, kalau teman-teman kontributor media-media daring gitu. Lalu di balik meja, editornya itu bisa 20 konten per hari. Ada yang 15 ya, tapi ada juga yang 25 gitu. Kamu harus menulis 25 konten per hari. Dan mengunggahnya. Lalu dampaknya apa? Dampaknya adalah jurnalis itu semakin sedikit membaca, waktu membaca, sedikit waktu untuk mendengarkan cerita orang. Lalu sedikit waktu untuk mendalami satu isu, satu kasus. Karena bayangkan saja sehari misalnya dituntut 5 berita. Satu hari dituntut 20 konten untuk yang editor misalnya. Terus kapan waktunya untuk membaca, memperdalam kemampuan, untuk menggali isu, dan sebagainya. Nah jurnalis hari ini juga dituntut serba bisa. Menulis saja nggak cukup gitu kata mereka. Tapi kalian harus motret juga tuh, harus ngambil video, harus belajar bikin grafis, dan sebagainya. Di satu sisi memang berguna, mempunyai keterampilan yang banyak, tapi di sisi lain juga ada persoalan, karena kalian bisa apapun, sebisa apapun, toh bayarannya sama. Kesejahteraan jurnalis ini dari dulu sampai sekarang juga menjadi persoalan, menjadi isu. Artinya, ironisnya ya gitu. Kita sebagai jurnalis dituntut untuk tahu banyak hal, menguasai banyak hal, tapi dari sisi kesejahteraan juga begitu-begitu saja. Belum berubahlah dunia jurnalis, bahkan mungkin semakin bisa jadi semakin eksploitatif. Mungkin kata yang tepat itu ya eksploitatif. Jadi kamu dituntut mengerjakan banyak hal, dituntut menguasai banyak hal, tapi pada saat bersamaan, daya tawar kesejahteranya itu nggak naik-naik. Nah, belum lagi yang paling bawah, ancaman keterasan, ancaman dan kebebasan berekspresi itu masih sangat banyak lah ya di kita ya. Masih sangat kuat gitu. Dan jurnalis itu berkepentingan dengan itu, dan bersinggungan dengan itu. Karena kerja kita ini kan dipayungin hak kebebasan berekspresi dan kebebasan berpendapat kerja persi. Nah, itu yang diagram yang di atas itu jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang dicatat oleh Aci di situsnya Aci. Jadi Aci menyediakan situs khusus, kanal khusus untuk advokasi. Nah, lalu di luar segala wajah yang pupeng tadi ya, yang buruk, yang apa, yang ironis gitu ya. Tapi sebetulnya, sebetulnya kalau saya kok masih meyakini kalau publik itu masih berharap sesuatu pada jurnalis. Dan menaruh harapan besar gitu pada jurnalis. Artinya saya mencoba meyakini kalau profesi pekerjaan sebagai jurnalis itu masih ada penting-pentingnya gitu loh. Masih ada manfaatnya. Masih ada sesuatu yang bisa kalian sumbangkan untuk publik ketika bekerja menjadi jurnalis. Nah, lalu apa gitu kan pertanyaannya? Lalu apa yang bisa disumbangkan oleh jurnalis atau yang diharapkan publik dari jurnalis itu apa misalnya? Nah, ini beberapa reportase yang dalam setahun terakhir ya. Yang menurut saya bagus lah. Maksudnya banyak reportase yang bagus mendalam dan sebagainya. Tapi ini untuk sekedar contoh misalnya. Misalnya pernah ada reportase kolaborasi tentang nama baik kampus yang menyoroti berbagai tindak pelecehan seksual di lingkungan kampus ya. Ini kerjasama beberapa media, beberapa redaksi. Ada Vice, ada Jakarta Post, ada TIRTO. Dan ini menelisik kasus di berbagai kota. Saya kok yakin cerita seperti ini, cerita yang sangat mendalam seperti ini untuk kasus yang banyak disingkirin orang seperti ini, itu masih akan mengandalkan peran jurnalis itu. Maksud saya, saya tidak bisa membayangkan kasus-kasus penting dan kasus-kasus yang sangat menentukan di publik seperti ini akan diungkap oleh YouTuber, akan diungkap oleh Instagrammer misalnya, atau influencer misalnya dan sebagainya. Artinya bidang-bidang seperti ini masih akan banyak mengandalkan kapasitas jurnalis untuk mengungkap hal seperti ini. Artinya mungkin sumbangan jurnalisme, sumbangan pers jadi sini. Lalu ada juga sebelumnya misalnya 62 menit operasi pembakaran halte misalnya. Banyak tweet, banyak posting, banyak unggahan, bahkan banyak berita yang pendek-pendek, yang di permukaan tentang kerusuhan, unjuk rasa, misalnya ini kan unjuk rasa omnibus law, dan sebagainya. Banyak sekalilah bersiliwan. Kamu bisa mendapatkan beragam informasi tentang itu. Sama juga yang di atas. Banyak tweet yang nyinggung-nyinggung dikit tentang kasus-kasus bacaan seksual dimanapun, termasuk di kampus. Tapi nyinggung dikit saja. Nyinggung dikit, tidak mengungkap dalam, lalu bahkan kadang memakai macam-macam samaran dan sebagainya. Di tweet banyak, di Twitter banyak, di Instagram mungkin ada, dan sebagainya. Termasuk juga unjuk rasa omnibus law ini. Beritanya luar biasa banyak, tapi berapa banyak yang mampu membuat reportasi yang mendalam, berapa banyak yang mampu membuat cerita yang utuh, cerita yang lengkap, cerita yang memberikan gambaran yang relatif komprehensif untuk satu kasus. Saya kira tetap itu akan membutuhkan keterampilan wartawan, membutuhkan, bukan hanya keterampilan, tapi komitmen. Komitmen seorang wartawan, komitmen pers untuk melakukan itu. akan sangat sulit kita mengharapkan ke influencer, ke YouTuber, dan sebagainya. Ada ya, mungkin ada beberapa. Tapi saya pikir akan sangat sulit melandalkan itu jika tidak ditopang redaksi yang kuat, yang perencanaan yang kokoh oleh redaksi, oleh newsroom, oleh mereka yang sudah terlatih. Lalu yang kanan ini, yang kami lakukan di Bandung Bergerak, kalau teman-teman sekali mampir, kami menemuin orang-orang biasa di jalan. Dari tukang cukur, tukang sapu, lalu macam-macam, tukang angkut sampah, penjual PKL, lalu transpuan yang membantu vaksin, lalu ada sopir ambulans di masa COVID. Orang-orang biasa yang mungkin tidak akan kedengaran banyak ceritanya. Tapi kenapa perlu diceritakan, kenapa perlu didengar, karena kami merasa penting siapa lagi yang mau beritainya. Nah, wartawan dalam arti tentu, jurnalis dalam arti tentu, diandalkan betul dalam hal seperti ini. Yang mengangkat cerita yang mungkin tidak banyak diambil orang. Mengangkat cerita yang mungkin, tanda kutip, tidak menarik untuk banyak orang, atau tidak menarik untuk influencer, tidak menarik bagi YouTuber, tidak menarik bagi apa. Jurnalis mungkin harus hadir di situ. Nah, lalu pegangan kita apa? Pegangan kita apa? Ya, kira-kira teman-teman kan bisa membuka dan membaca sendiri. Kita punya kode etik. Ini beberapa poinnya kode etik jurnalistik yang dirumuskan oleh Dewan Pers. Jadi, dari sini teman-teman bisa memeras inti sarinya kerja jurnalistik. Di situ ada misalnya independen, akurat, berimbang, lalu ada profesional, beberapa kata pentingnya. Lalu berimbang, lalu tidak membuat berita bohong. Jadi, teman-teman bisa mendalami ini. Kenapa ini penting? Karena ini akan membedakan produk kita, produk jurnalis, produk berkataan dengan produk yang lain. Karena sekarang semua orang bisa membuat produk, bisa membuat konten, tapi yang akan membedakan kira-kira prinsip jurnalistik ini yang akan membedakan. Lalu, kalau diperas ini ya, kira-kira ya, kalau ini mau diperas kira-kira, inti sarinya kerja jurnalistik itu seperti ini, yaitu verifikasi. Itu poin-poin pertama dan poin terpentingnya kerja jurnalistik, kerja kita, kerja wartawan itu verifikasi. Tidak ada yang lain, itu yang dipegang. Verifikasi, apapun informasi, apapun isu, apapun data, apapun bukti yang datang ke kita, ya karena kita jurnalist, kita wartawan, ya kita melakukan verifikasi. Atau ada ungkapan yang sangat terkenal di kanan itu. Jadi tugas jurnalistik itu, kalau misalnya ada orang A bilang di luar hujan, lalu pada saat bersamaan ada orang B bilang di luar tidak hujan. Nah tugas jurnalist, itu bukan hanya mengutip dua-duanya atas nama seimbang, supaya seimbang dan sebagainya. Tidak cukup. Jadi tidak cukup kamu bikin berita bahwa pada hari ini A bilang di luar hujan, sementara B bilang di luar tidak hujan. Lalu kamu ketik, kamu beritakan, kamu sebar ke publik, ke semua orang. Lalu tugas jurnalist apa? Tahun jawabnya apa? Ya tahu jawabmu adalah kamu buka pintunya, kamu keluar, buka pintu, kamu keluar lalu kamu cek, di luar itu hujan atau enggak. Nah itu kerja jurnalist seperti itu, itu yang disebut verifikasi. Jadi tidak cukup mengutip A, lalu mengutip B, lalu bilang bahwa ini sudah berimbang dan sebagainya. Tapi kamu buka pintunya, kamu keluar, kamu lihat langit, ada hujan atau enggak. Lalu kamu menuliskan, setelah itu, hujan atau enggak. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah ini krusial nih, poin pentingnya jurnalist yang menurut saya akan membedakan kita, jurnalist wartawan, dari produk dan konten yang lain. Karena itu harus betul-betul dipegang. Nah lalu pertanyaan berikutnya adalah, ini kayaknya sudah mau terakhir-terakhir. Nah selalu pertanyaan pentingnya adalah, kalau kita berkomitmen memberitakan yang penting, berkomitmen untuk melakukan verifikasi, lalu pertanyaannya kan kita bersaing dengan sekian banyak, sekian banyak orang yang menjadi juga produsen konten kan. Sekarang jurnalist dan media itu kan enggak sendiri menghasilkan konten. Orang per orang bikin akun YouTube udah bisa menghasilkan konten. Twitter bisa menghasilkan konten. Instagram bisa menghasilkan konten. Hanya satu orang tuh. Kalau dia punya 500 ribu pengikut, 1 juta pengikut, dia akan lebih berpengaruh tuh daripada satu media yang ada berapa? 200 pekerja gitu, dari jurnalist, editor, sampai loper koranya gitu. Nah lalu tahu jawab kita, kalau kita merasa masih perlu berkomitmen untuk menghasilkan produk jurnalistik yang baik, ya kita harus menjadikannya menarik, relevan. Akan tanda kutip ya, agak sia-sia kalau kita punya konten yang penting, yang dikerjakan, yang dikumpulkan dengan melakukan verifikasi, dengan melakukan disiplin jurnalistik yang bagus, tapi tidak tersampaikan dengan baik, tidak dikemas secara menarik, tidak dibaca orang, tidak dilihat orang. Nah, itu persoalannya. Nah lalu sandaran kita, yang penting itu teman-teman, saya yakin udah mengerti juga ya, beberapa nilai berita misalnya. Lalu yang menarik itu yang apa? Supaya tidak terjebak pada clickbait, supaya tidak terjebak pada sensusasionalisme misalnya itu apa? Ya kira-kira inilah, ada beberapa nilai berita yang bisa teman-teman dekatin. Yang pertama pastilah dampaknya buat publik ya. Semua isu jurnalistik itu harus pertanyaannya selalu. Yang pertama kita tanyakan itu, ini penting nggak buat publik? Itu pertanyaan pertama untuk semua isu, semua data, semua bukti, semua wawancara yang kita punya. Itu pertanyaannya, mana yang besar pentingnya untuk publik? Lalu ada juga beberapa nilai berita yang lain, seperti viral, meskipun kita juga harus hati-hati dengan yang viral. Lalu yang inspiratif, menyentuh rasa kemanusiaan, lalu jarang terjadi kedekatan, proksimiti, lokalitas. Awet, cerita-cerita yang awet itu nggak akan basi lah ya. Cerita mahasiswa yang anak, orang yang dengan ekonomi terbatas, tapi mampu menyelesaikan S1, S2 dengan nilai paling bagus itu juga, itu inspiratif, awet, akan dibaca orang kapanpun dituliskan. Tapi ya jangan mengeksploitasi kesuksesannya itu, tapi menceritakan bagaimana dia sampai ke tahap itu, prosesnya itu yang menilai, bagaimana dia belajar dengan keterbatasan, bagaimana orang tuanya men-support dia. Nah, itu yang penting bagi jurnalistik, diberitakan. lalu, ini terakhir kayaknya, kalau nggak salah. Oh, belum. Sorry. Satu lagi. Nah, yang terakhir, apa ini? Lalu komitmen kita apa? Kalau kita berkomitmen apa? Apa? Menjadi jurnalis, bekerja, menghasilkan konten dengan prinsip jurnalistik, berkomitmen melakukan verifikasi, berkomitmen menjadi wartawan yang kokoh gitu ya, di tengah lautan influencer, youtuber, dan sebagainya. Nah, bagi saya, yang nggak ada yang lain yang bisa teman-teman lakukan, ya memang harus betul-betul bekerja keras, harus betul-betul meyakini itu komitmennya. Beberapa yang saya usulkan, misalnya satu, terus belajar hal-hal baru, tapi dilakukan dengan penuh sukacita gitu loh. Kamu belajar nulis, belajar memotret, belajar video, itu perlu tahu tentang, sedikit tahu tentang video, tentang memotret, tentang grafik, itu perlu. Tapi, nggak perlu dibaksakan gitu loh. Nggak perlu, nggak perlu apa, menyiksa diri untuk itu. Kamu melakukannya dengan senang hati, secara bertahap, pelan-pelan. Lalu juga mengambil peluang gitu. Banyak pelatihan di bidang jurnalistik, termasuk juga buat teman-teman persma. Setahu saya misalnya, serikat jurnalis untuk keberagaman, ya sejuk itu banyak sekali membuat pelatihan untuk teman-teman persma, mahasiswa. Pak Aji juga beberapa kali melakukan pelatihan dan beasiswa untuk mahasiswa. Ambillah peluang itu, ikut pelatihan, meningkatkan keterampilan, belajar baru pada misalnya jurnalisme damai, jurnalisme solusi, dan sebagainya. Terus berkembang. lalu menaruh perhatian pada data. Ini selesai, termasuk ke teman-teman persma, siswa. Mulailah menaruh perhatian lebih pada data. Karena itu akan banyak menentukan di masa depan. Artinya, banyak hal akan bersumbu pada data itu. Jadi teman-teman dalam setiap produknya mulailah mengambil perspektif itu. Dikuatin datanya. Lalu berikutnya, berjejaring, berorganisasi. Bagi saya, berjejaring, berorganisasi itu akan memberi kalian peluang untuk kemanapun. Bertemu dengan orang baru, bertemu dengan organisasi baru, lalu membuat proyek-proyek peliputan baru, belajar hal baru, dan sebagainya. Membuka peluang baru. Lalu, secara pribadi, personal, mungkin yang paling bagus dilakukan berkomitmen pada diri untuk terus mempraktekan jualisme yang baik. Artinya, bagi saya itu perjuangan hari ke hari. Maksudnya, hari ini kamu ketemu narasumber yang ngasih amplop tipis, tapi mungkin besok kamu ketemu narasumber ngasih amplop besar. Lalu, budakannya akan lebih besar. Besok kamu ketemu kasus yang enteng, yang bisa selesai dalam sehari, tapi dua hari kemudian atau dua minggu kemudian kamu dipertemukan dengan kasus yang rumit, melibatkan banyak orang, melibatkan bejabat, melibatkan aparat, dan sebagainya. Jadi, komitmen untuk mempraktekan itu bagi saya komitmen sehari-hari. Artinya, terus diperbarui setiap hari. Lalu, kalau beruntung, kalau teman-teman benar-benar berkarir jadi wartawan, ya carilah media yang punya visi yang kuat. Kalau teman-teman bisa mendapatkan itu, kalian akan beruntung. Bukan hanya bekerja, tapi juga kalian akan banyak belajar di situ. Lalu yang terakhir sebelum, ya terakhir, terakhir sedikit pengalaman lah ya, pengalaman. Tadi ngomong pergeseran dari dari cetak ke daring, karena sama teman-teman panitiasa diminta untuk sharing juga supaya lebih. Nah, ini kiri ini foto waktu liputan ke mana, ke Australia gitu ya. Dua minggu di Australia liputan. Ada kesempatan liputan, tiga tahun lalu gitu. Nah, yang mau aku ceritakan itu seperti ini. Dulu waktu waktu apa, pertama kali pengen jadi wartawan. Karena orang kampung ya, di kampung itu. Yang membuat saya pengen itu apa? Karena saya melihat kerja di wartawan itu enak. Ketika kecil itu kerja di wartawan enak. Karena apa? Karena nulis, lalu kamu bisa datang ke banyak tempat bukan hanya di Indonesia ya, tapi juga berpeluang juga ke luar negeri melihat dunia gitu. Nah, bagi anak kampung itu itu sangat menarik ya. Ketika saya membaca, dikecilkan bapak guru, bapak saya guru, lalu kalau pulang bawa koran kompas atau majalah bulat itu kan selalu ada berita-berita luar negeri itu. Kayaknya asik banget untuk kerja jadi wartawan, melaporkan, datang ke luar negeri nulis, udah senang nulis dibayar gitu kan, dan jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pertama kayak gitu, bayangan saya tentang wartawan. lalu setelah sekian tahun berjalan, belasan tahun berjalan, misalnya, pada akhirnya ya tentu jalan-jalan ke tempat baru, jalan-jalan, apalagi ke luar negeri itu selalu menyenangkan. Tentu menyenangkan. Pengalaman baru kan, kamu datang ke tempat baru, ketemu banyak orang, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya ternyata kerja jadi wartawan itu bukan hanya soal itu. dan terlebih bukan soal itu, bukan soal kamu dapat kesempatan untuk pergi ke banyak tempat, bukan soal kamu akan berpeluang ke luar negeri, dan sebagainya. Tapi ternyata setelah hidup di dunia wartawan beberapa tahun, dan sekarang sudah belasan tahun, ternyata yang membuat saya bertahan jadi wartawan itu adalah karena pekerjaan ini masih sampai hari ini masih memberi memberi apa? Membuat saya masih merasa bisa memberi sesuatu ke publik gitu loh. Bisa bermanfaat ke publik gitu loh. Nah, pekerjaan wartawan itu masih memberi itu bagi saya. Itu kenapa saya bertahan. Mungkin sekali waktu hari nanti kalau pekerjaan ini sudah tidak bisa lagi menyumbang sesuatu bagi publik, ya saya akan selesai gitu. Tapi setidaknya sampai hari ini masih. Dan itu kenapa misalnya beberapa bulan lalu saya memulai media kecil yang baru ini, banubegerak.id ya karena ya karena sudah terlanjur nyemplong ya sudah sekalian gitu ya. Kenapa tidak bikin media sendiri tapi visi-misinya bisa dituangkan di situ gitu. Karena saya belasan tahun menghabiskan karirnya dicetak, di koran. Jadi ini sebenarnya media ini juga perjalanan baru bagi saya gitu ya. Artinya itu tadi kuncinya itu tadi. Mau belajar terus belajar terus melihat sesuatu yang baru, melihat peluang yang baru. Termasuk ini. Separuh nekat, separuh berani bikin media kayak ini. Tapi paling tidak sudah lima bulan jalan dan beberapa produk yang juga yang mengembirakan juga lah. Bisa bikin tulisan, bisa bikin foto, bisa menampilkan beberapa hal. kira-kira itu pengalaman sedikit lah ya. Saya sih lebih senang diskusi aja ya. Zahra ya dan teman-temannya ya. Ngobrol-ngobrol. Kira-kira itu ya. Kayaknya udah selesai. Terima kasih ya waktunya. Oke. Baik. Mas Tri Joko. Kemudian ini belum usah ya teman-teman. Masih ada. Ada sesi tanya-jawab ya. Sesi yang mungkin paling ditunggu-tunggu nih sama teman-teman semua. Jika ada pertanyaan mengenai materi tadi ataupun hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan oleh Mas Tri Joko ini silahkan ditanyakan bisa raise hand atau oh udah ada yang raise hand. Siapa 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 dua nih ya. Saya pilih random aja ya. Oke. Tanti Amalia. Tanti Amalia dulu. Oke. Silahkan Tanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkelahmatan nama saya Tanti Amalia dari kelompok tujuh. Kalau saya akan ingin bertanya bagaimana cara membuat berita itu lebih menarik dan membuat orang lain minat untuk membaca berita yang kita buat. Terima kasih. Oke. Satu-satu langsung aja ya Zara ya. Iya boleh. Langsung aja Mas. Biar nggak lupa ya. Iya ya. Makasih ya Tanti ya. Bagaimana membuat berita lebih menarik. Ini pertanyaan dasar. Mendasar ya. Pertanyaan dasar. Penting. Nah berita itu ada beberapa jenis gitu ya. Nanti kalau nanti ada materi tersendiri atau mungkin teman-teman pengurus kalian gitu kakak angkatan kalian akan menyediakan waktu itu. Jadi kita tahu kalau berita itu ada beberapa jenisnya. Yang pertama berita keras atau headline atau hard news gitu ya. Lalu yang kedua ada feature jadi itu berita berita karangan atau semacam pada kutip ya kayak cerpenya jurnalistik gitu. Ada ceritanya ada alurnya semacam itu namanya feature biasanya ngomongin soal cerita-cerita kemanusiaan. Lalu yang ketiga itu ada indep atau reportase mendalam indep lalu yang keempat ada investigasi beberapa orang meyakini kalau mahkotanya seorang wartawan itu adalah investigasi. Jadi kamu kalau bisa menghasilkan investigasi itu mahkotanya wartawan karena tingkat kesulitanya paling tinggi tapi juga tingkat risikonya juga paling tinggi. Nah satu persatu sekali sekilas ya kalau hard news atau berita keras atau berita headline yang biasa kamu temuin di koran berita-berita itu mungkin kalian sudah dikenalkan dengan rumus piramida terbalik itu kan piramida terbalik artinya yang ditaruh di atas itu yang paling penting jadi yang semua yang menurutmu terpenting itu ditaruh di paling atas secepat-cepatnya nah itulah berita hard news lalu yang terpenting itu apa jurus jurnalisme sejak lama itu punya yang dinamakan dengan 5W1H jadi siapa kapan apa bagaimana kenapa itu ya 5W1H what when who where lalu how nah itu yang ditaruh di atas jadi orang segera tahu dengan membaca beberapa kalimat pertama berita mudah tahu kejadiannya apa dimana lalu siapa saja yang terlibat lalu bagaimana sebagainya oke jadi orang tidak perlu menunggu lama-lama sampai paragraf-paragraf terakhir itu itu hard news ya kan berita-berita headline tapi kalau teman-teman memilih fitur memilih tulisan yang tadi istilahnya kayak serpenya jurnalistik kamu bebas dari mengambil apapun bebas memulai dari manapun bisa mulai dari datanya bisa mulai dari omongan kutipan orangnya bahkan bisa mulai dari kutipan lagu atau kutipan puisi yang menurutmu sesuai dengan kejadian ketika itu nah lalu pertanyaannya kemudian bagaimana kapan kapan menulis berita hard news kapan menulis fitur gak ada rumus bakunya rumus pastinya tapi kira-kira begini misalnya misalnya ada kejadian kejadian banjir di ketika banjir lagi longsor misalnya kejadian longsor di pelosok tasik sana di tempat permukiman imigran transmigran ada kan beberapa transmigran saya pernah sekali ke sana misalnya ada longsor di sana kalau teman-teman mau menulis berita headline-nya maka yang harus segera dituliskan di paragraf awal itu adalah kejadian longsor hari apa jam berapa menelan korban berapa berapa orang kehilangan rumah berapa orang mungkin kehilangan nyawa dan sebagainya lalu kira-kira penyebabnya apa terjadinya seperti apa lalu kamu wancarai kesaksi lalu dia akan bercerita pada jam tiga subuh saya mendengar suara misalnya suara keras misalnya di belakang bukit lalu itulah dimulainya longsor yang menelan sekian banyak korban misalnya oke itu berita cara menyusunnya kayak gitu lalu kalau teman-teman memilih untuk menulis feature maka misalnya kamu dalam wawancara ke lapangan ketika ngobrol-ngobrol dengan penduduk dapat satu cerita tentang seorang ibu perempuan misalnya sudah 50 tahun tapi dia berhasil menolong bukan hanya anak-anaknya tapi juga dua anak tetangganya misalnya oke menurutmu itu cerita yang inspiratif cerita yang menyentuh rasa kemanusiaan jadi seorang ibu yang sudah 50-an tahun lebih ternyata masih mampu dan kuat menolong dua anak tetangganya selain juga menyelamatkan anak-anaknya sendiri misalnya ya sudah kamu wawancara itu ibu itu lalu kamu ceritakan itu seperti kamu membuat tanda kutip membuat cerita pendek kamu bisa mulai dari manapun tidak harus dari mulai kayak tadi tidak harus kamu harus mulai pada tangga sekian terjadi long kamu bisa mulai dari kutipan ibu itu misalnya atau kamu bisa mulai dari teriakan anak tetangganya yang minta tolong jadi kayak bikin cerita aja bikin cerita pendek kamu bikin hidup oke ya lalu yang ketiga indep yang ketiga indep kamu indep itu laporan mendalam jadi ada perspektif banyak misalnya banjir di pelosok asik malaya itu kamu lihat dari tata ruangnya kejadiannya dimana sudah pernah terjadi kapan oh ternyata ini bukan kejadian yang pertama sudah berulang kali lalu apa penyebabnya oh ternyata karena di atas di bukit itu terjadi alih fungsi lahan misalnya banyak banyak pohon ditebang dan sebagainya lalu kamu mau wawancarai banyak orang gak hanya orang-orang yang terdampak pada banjir tapi kamu wawancarai juga orang-orang yang tahu tentang penebangan pohon hutan di atas bukit itu misalnya lalu kamu cari juga data tentang banjir di daerah itu sudah berapa kali misalnya kamu melacak 10 tahun terakhir 20 tahun terakhir ternyata sudah pernah ada nah in depth seperti itu kamu memaparkan persoalan dari perspektif yang luas yang lengkap oke oke ya lalu yang terakhir investigasi investigasi kamu harus sampai pada siapa penjahatnya itu investigasi misalnya misalnya untuk kasus banjir itu misalnya banjir di pelosok Tasikmalaya ternyata kamu menemukan kalau di hutan di atas itu ternyata ada kongkalingkong pemanfaatan tanah misalnya yang melibatkan pejabat dan tidak tersentuh hukum selama ini misalnya nah itu yang menjadi salah satu penyebab banjir jadi banjir itu hanya di hilirnya investigasimu itu melacak sampai ke hulunya ternyata di atas itu ada persoalan besar persoalan korupsi pemanfaatan lahan misalnya dan kamu harus sebut perusahaannya siapa pemiliknya siapa pejabatnya namanya siapa kewenangannya siapa lalu kesalahan atau pelanggaran yang mereka lakukan itu apa buktimu apa kamu punya dokumen apa punya kesaksian apa punya bukti apa nah kira-kira gitu cara cara menulis in depth dan investigasi itu juga relatif sama dengan feature kamu bisa memulai dari mana tidak harus dari 5 W1H gitu kira-kira ya moga-moga tidak nambah baik bagaimana nanti apakah sudah menjawab apakah sudah terjawab oke baik selanjutnya pertanyaan selanjutnya saya akan pilih acak lagi ini ada dari laki-laki nih ya Rizal Malik Pratama oke Rizal silahkan Onik baik terima kasih kak atas kesempatannya pertama perkenalkan nama saya Rizal Malik Pratama dari kelompok 7 mau izin bertanya kalau bicara soal media pers zaman sekarang ada yang namanya istilah bad news is good news nah artinya kan orang-orang cenderung lebih memilih atau mengklik atau membaca berita-berita yang kontroversi dibanding berita-berita yang inspiratif nah menurut Mas Joko sendiri bagaimana sih cara menanggapi hal-hal tersebut oke terima kasih Rizal ya sebenarnya bad news is good news itu peribahasa lama artinya itu sudah sudah apa sudah terjadi sekian dari sekian lama gitu ya jadi dalam sejarah pers ada yang namanya pernah ada yang namanya koran kuning gitu koran kuning itu koran-koran yang mengeksploitasi berita tentang kejahatan tentang berita-berita seks tentang penderitaan orang dan sebagainya itu disebutnya berita kuning apa sorry koran kuning jurnalisme kuning itu seperti itu jadi dan itu sudah sudah terjadi sekian lama dan gak hanya di Indonesia bahkan di tempat lahirnya di Amerika juga pernah bermasalah dengan itu gitu ya nah kehadiran internet dan juga media sosial yang sorry ya media sosial dan juga media daring online yang jumlahnya 40 ribu itu membuat persoalan itu semakin besar gitu amplifikasinya semakin semakin luas gitu ya dipraktekan oleh banyak banyak media jadi dan pengaruhnya karena itu pengaruhnya makin besar nah kalau diminta pendapatnya kalau saya sebenarnya kalau saya melihatnya itu pilihan pilihan aja pilihan pertama pilihan kita sebagai individu gitu ya sebagai individu jurnalis orang per orang lalu yang kedua juga pilihan pilihan medianya pilihan pilihan newsroomnya pada akhirnya nah kalau saya saya sebagai personal sebagai orang per orang ya saya meyakini berita eksploitasi yang yang seperti itu yang gak bagus maksudnya pertama tidak mendidik publik lalu yang kedua juga rentan mengeksploitasi narasumber lalu objektifikasi gitu ya kita memposisikan narasumber semata-mata sebagai objek yang tanda kutip yang bisa dijual ceritanya gitu nah menurut saya itu hal yang gak pas gitu ya nah lalu bagaimana cara apa solusinya solusinya kalau menurut saya berita bad news itu berita kematian berita kecelakaan berita kriminal dan sebagainya itu menurut saya tetap bisa ditampilkan secara elegan yang pertama kalau mau mau ngambil berita pendek dan sebagainya bisa ditampilkan secara elegan tidak harus eksploitatif pada korban pelecehan misalnya atau pada pesohor aktris dan sebagainya yang menjadi bulan-bulanan publik saya pikir kita masih bisa memilih untuk memberitakannya secara elegan secara sesuai dengan kode etik tetap ada verifikasi tidak hanya bersumber twitter yang mengesploitasi bad news lalu yang kedua pilihannya sebetulnya adalah kalau menurut saya kalau punya waktu tenaga dan juga kemauan yang melihat dibalik fenomena itu lalu larinya ke in-depth atau bahkan investigasi artinya artinya satu bad news itu bisa jadi hanya satu simptom satu kejadian tapi kalau jurnalis atau kita punya waktu dan kemampuan untuk meluangkan apa kerja kita untuk mengulik ini mencari polanya mencari data-data yang lain mungkin kita akan menemukan sesuatu yang penting di sana mungkin berita pertama adalah tentang satu pelecehan pelecehan ke misalnya tadi kasus tadi pelecehan ke kampus satu kita punya pilihan untuk misalnya berhenti ke satu kasus itu atau punya pilihan untuk menjadi eksploitatif pada korban meskipun itu tentu harus kita hindari tapi kita juga punya pilihan untuk menekuni satu kasus itu lalu mencari pola-pola yang lain mencari kasus-kasus yang lain kalau ternyata satu kasus pelecehan ini bukan satu-satunya bukan tunggal ternyata terjadi juga di kampus lain ternyata terjadi juga di mahasiswa lain lalu pertanyaannya atau yang harus kamu jawab pertanyaan yang harus kamu jawab ternyata ini bukan hanya urusan korban dengan pelaku tapi ternyata urusan tentang sistem itu yang dikejar oleh indep dan juga investigasi itu sistemnya yang dalam sistem kampus sistem pelaporan kalau ada kejadian seperti itu sistem universitas ketika menanggapi persoalan seperti itu lebih banyak melindungi diri lalu tutup mata itu yang harus dikejar artinya jadi yang ingin saya sampingkan adalah satu kasus kecil bad news misalnya contohnya yang oleh beberapa wartawan dieksploitasi dan menyengsarankan korbannya tanpa ada sensitif korban memberitakannya itu bisa kita dekati kita tampilkan secara elegan kita dekati dengan mencari pola serupa lalu mengungkap pola besar pola besar dibalik itu nah bagi saya itu cara melihat bad news Rizal kira beberapa diantaranya Rizal apakah sudah terjawab ya baik terima kasih banyak mas Joko atas jawabannya sama oke kita beralih lagi ke perempuan ya ini ada Hana Novianti Hana Novianti silahkan untuk on camp untuk on mic assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih perkenalkan nama saya Hana Novianti dari kelompok 2 izin bertanya nah dalam era digital ini penyampaian media berita itu melalui sosial media lebih dilirik oleh para pembaca contohnya seperti pada akun Lambetura nah sebagai wartawan apakah ada cara untuk mempertahankan eksistensi wartawan itu itu sendiri sebagai penyalur media sebagai penyalur media kepada masyarakat begitu terima kasih oke terima kasih ya saya sih melihatnya gini ya yang misalnya fenomena media sosial memang seperti itu menciptakan banyak sekali influencer banyak sekali tokoh yang entah entah valid atau enggak ceritanya entah hoax atau bukan tapi nyatanya pengikutnya banyak jadi kalau saya sih melihatnya dua cara yang mungkin yang pertama dari gambaran besar gambaran besarnya memang itu yang menjadi kecendungan hari ini orang itu membaca melihat mengikuti apa yang dia senengin bukan apa yang dia sukai sorry bukan apa yang dia butuhkan jadi semata-mata mengikuti akun semata-mata mencari informasi yang memang mendukung kesukaannya dia mendukung apa yang ingin dia dengar apa yang ingin dia baca tapi relatif tidak mau untuk melonggarkan waktu untuk mencari apa yang dia perlukan ini yang disebut era post-truth kalau teman-teman membaca jadi artinya orang sekarang itu memang banyak seperti itu lalu membatasi lingkaran lingkarannya lingkaran bergaulan lingkaran informasi yang diperoleh dan sebagainya nah tapi menurut saya begini ya kalau melihatnya melihatnya lalu pers media jurnalis lalu bisa apa itu kan pertanyaannya nah ini yang perspektif kecilnya ya perspektif besarnya kayak gitu dunia memang cenderungannya kayak gitu di dunia dunia media sosial seperti itu nah kalau teman-teman cermati pers hari ini media newsroom itu juga banyak bermain di media sosial semua semua media sekarang punya akun media sosial apapun lah kalian sebut gitu ya mulai dari kompas tempo yang lama dan besar sampai yang baru misalnya narasi asumsi atau apapun gitu banyak banyak bermain di media sosial karena mereka tahu disitulah ada pembaca disitulah ada publik ada audiens nah lalu pendapat yang bisa atau yang saya usulan yang bisa saya sampaikan ya mungkin yang sebagian sudah dijelaskan di materi itu ya artinya yang akan membedakan pers yang akan membedakan media dengan penghasil konten yang lain itu kode etik dan disiplin verifikasinya nah bagi saya itu yang tetap jadi pegangan bermain di platform apapun bermain di platform website situs youtube instagram dan sebagainya pegangannya tetap kode etik dan proses verifikasi kalau kita sebagai media dan jurnalist jadi pegangannya tetap itu kode etik dan disiplin verifikasi nah lalu pertanyaannya tentu adalah bagaimana cara supaya ini menarik dan bisa bersaing dengan produknya lambeturah bersaing dengan produknya macam-macam akun yang sangat bombastis dan sensasional dan mengungkap banyak sisi sensitif itu ya tanpa verifikasi keadaan isu-isu sensitif tanpa verifikasi sekedar mencuit lalu selesai mencuit dan sebagainya nah ya lalu itu tadi tugas beratnya atau komitmennya kemudian pers dan jurnalist itu adalah untuk terus belajar menyampaikan secara menarik itu pada akhirnya kalau kita sudah mengantungi yang penting yang terverifikasi ya lalu pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menyampaikannya secara menarik ya artinya ya gitu ya kita juga bermain video bermain bermain juga chart bermain juga gambar bermain apapun juga untuk membuatnya menarik ya karena mau gak mau seperti itu sekarang kalau sesuatu yang kita yakini penting yang diperoleh pers dikerjakan pers dan juga jurnalis kita sudah melakukan sebaik-baiknya dengan proses verifikasi tapi tidak disampaikan dengan tidak dikemas dengan menarik dengan terutama untuk angkatan muda ya seperti kalian gitu ya akan lewat gak akan mampir di di pencarian anak-anak muda tidak lalu ya tidak akan menjadi referensi tidak akan dibaca dan seterusnya gitu nah bagi saya dua hal itu ya Hana ya tetap berpegang pada yang prinsip yang fundamental tapi pada saat bersamaan selalu terbuka dengan dengan apa dengan inovasi-inovasi gitu loh dulu gak kepikiran tuh jurnalis wartawan menampilkan dengan video se-atraktif ini berkolaborasi dengan ABCDE dan sebagainya dulu kan wartawan dan jurnalis itu seolah-olah ya ya sangat sangat dominan aja menang aja gak ada yang yang ingin gitu tapi begitu muncul medsos dan sebagainya yang mau gak mau harus jurnalis dan pers juga harus mau mengikuti perkembangan juga harus belajar cara bikin video yang bagus bikin cara belajar grafik yang memikat orang dan sebagainya nah bagi saya dua itu yang harus dikuatin tetap di satu sisi tetap memperkuat fondasi yaitu kode etik dan verifikasi di sisi lain terus belajar untuk menjadi menarik dan relevan ya tentu gak mudah tapi bagi saya itu sih kecuali kalau jurnalistik mau tergelincir memberitakan juga hal yang viral yang diberitakan juga oleh influencer ya kecuali pilihannya itu tapi kalau menurut saya pilihannya harus tetap memberitakan yang penting yang terverifikasi tinggal pertanyaan berikutnya adalah bagaimana menjadikan itu konten itu menarik dan relevan itu sih kira-kira ya Hana terima kasih oke kemudian ini mungkin akan jadi pertanyaan terakhirnya karena kita batasi dikatakan waktu yang sudah sebentar lagi menunjukkan pukul 5 sore pertanyaan terakhir ini ada yang dari tadi sudah Raishen ya Aulia Martiana apakah masih ada di sana Aulia Martiana masih Kak baik silahkan iya silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsu sebelumnya maaf ya Kak kalau saya off cam mau nanya Kak kira-kira ada gak sih Kak kayak seorang jurnalis yang dibungkam karena jurnalis tersebut tuh tahu ada satu berita penting terus dibungkamnya karena takut ada takut jurnalis tersebut tuh menyebar berita tersebut kayak demo kan kebanyakan ada jurnalis yang hilang kalau sudah seperti itu harus kayak gimana Kak menyeramkan nih pertanyaannya gak tau tapi penting ya resiko menjadi jurnalis kayak gitu apalagi di zaman sekarang ya kalau teman-teman perhatikan agak maksudnya ada persoalan yang mulai jadi serius gitu ya di kebebasan berekspresi kita ya dan di internet juga sama kalau teman-teman tahu apa mencermati beberapa kasus kemarin misalnya ada jurnalis yang memberitakan satu kasus korupsi tertentu menyangkut pejabat lalu lalu menderita doxing gitu ya doxing tuh kayak diburu di internet identitasnya dicari-cari riwayat pencariannya dicari akun facebooknya diteliti lalu pernah mengakses apa saja dan sebagainya lalu diumbar ke publik itu salah satu ancaman bagi jurnalis dan juga kebebasan berekspresi yang semakin gencar terjadi beberapa tahun terakhir tapi tentu pertanyaannya oleh tadi juga masih relevan sih banyak jurnalis juga yang juga dibungkam ketika melakukan report untuk kasus yang sensitif dan melipatkan pejabat yang paling banyak disoroti orang adalah yang kemarin kasusnya Nur Hadi Wartawan Tempo di Jawa Timur yang ditangkap ketika melakukan reportase salah satu pejabat aparat yang terseret kasus korupsi lalu para ajudannya dan juga pengawalnya menyeret dia lalu melakukan kekerasan fisik merampas HP menghapus semua dokumen yang dia punya dan sebagainya dan juga memberikan ini perlakuan kekerasan fisik nah itu masih terjadi masih terus berulang dan dan sepertinya masih akan terus apa akan terus ditemui ya nah lalu yang bisa dilakukan apa yang bisa dilakukan adalah ada beberapa tapi mungkin bisa dibagi dari sisi personal sama dari sisi sisi luar eksternal kalau dari sisi perurangan dari sisi perurangan ya teman-teman harus apa sih menjadi jurnalist harus tahu sadar dari awal kasus atau topik yang kalian garap ini sensitif atau enggak melibatkan siapa saja kamu harus tahu harus tahu dari awal siapa saja yang terlibat lalu risikonya apa saja itu harus terpetakan di awal jadi untuk kasus-kasus yang sensitif terutama jadi itu yang akan banyak membantu kalau kita melakukan reportase ke lapangan artinya kita tahu akan bertemu dengan siapa jaringannya siapa lokasinya di mana lalu dia punya kaitan dengan siapa saja itu akan banyak membantu kalau kita sejak awal punya keterampilan seperti itu lalu yang kedua masih secara internal ya keterampilan keamanan diri ini sekarang bukan hanya soal urusan fisik bukan hanya urusan bilah diri pencaksila dan sebagainya tapi juga keamanan yang disebut dengan keamanan digital digital safety kamu punya akun kamu setiap hari melakukan pencarian kamu meninggalkan banyak sekali jejak digital kamu memasukkan password sehari bisa 10, 11, 12 atau puluhan kali gitu ya nah semua itu kan jejak digital kita yang sekali waktu itu bisa berbalik ke kita artinya pengetahuan tentang keamanan digital itu juga perlu apalagi kalau sedang melakukan reportase artinya kejadian kemarin-kemarin banyak aktivis dan juga jurnalis yang whatsappnya di-hack orang yang whatsappnya tiba-tiba gak bisa diakses selama beberapa jam nah kayak gitu itu pengetahuan-pengetahuan keamanan digital standar yang perlu diketahui oleh teman-teman maksudnya kayak mengganti password secara rutin memakai apa dua verifikasi untuk whatsapp dan email itu kan hal dasar ya teman-teman harus tahu itu kalau ada satu situs yang saya pernah mengikut pelatihan juga ya digital safety nama situsnya securityinabox.com atau .apa .net atau .com teman-teman cari aja securityinabox nah itu situs itu banyak dirujuk oleh teman-teman jurnalis dan aktivis untuk keamanan digital jadi situ ada alternatif untuk pencarian ada alternatif untuk melakukan panggilan jadi whatsapp itu bukan satu-satunya alat untuk berkirim pesan ada banyak sekali ada wire ada telegram ada apalagi macam-macam yang bisa teman-teman coba gmail itu juga bukan satu-satunya cara mengikut surat ada beberapa alternatif kayak gitu kalau memang berkomitmen jadi wartawan yang memang mau tertun meliput ke isu-isu yang agak keras agak sensitif mau gak mau keselamatan digital harus tahu paling gak belajar paling gak mengerti nah itu dari sisi internal kalau dari sisi eksternal ada banyak jaringan yang yang concern yang merah perhatian pada isu kebebasan berekspresi Aji tentu salah satunya jadi apapun yang terjadi dalam kekerasan jurnalis Aji saya yakin akan mencatat dan saya yakin akan memberikan pembilaan advokasi jadi teman-teman maka berjejaringlah ketemulah dengan banyak banyak orang banyak organisasi yang sepaham sevisi karena itu akan meningkatkan keamanan kalian kamu akan bertemu dengan orang yang tepat kalau sedang menghadapi persoalan kamu akan bertemu dan bisa bercerita dengan orang yang tepat kalau sekali waktu memiliki satu concern tentang keselamatan jadi sejaring itu akan sangat menentukan nah kira-kira itu sih dua hal secara internal dan eksternal yang bisa dilakukan untuk meningkatkan keamanan diri di dunia di cerita penutupnya apa ya maksudnya gini maksudnya kedepan isu keselamatan jurnalis itu akan masih sangat kuat tapi dan ancaman kebebasan bereskresi juga kayaknya akan makin kuat tapi kalau menurut saya kayak gitu jangan dulu membuat takut jangan dulu membuat kita enggan untuk menulis yang baik untuk menulis yang tajam untuk membuat laporan yang sangat penting lalu kita menjadi takut menjadi was-was dan sebagainya ya jangan dulu takut tapi menjadi lebih waspadai tapi jangan menjadi lebih takut itu sih kira-kira ya Aulia oke kak terima kasih oke baik sepertinya ini banyak sekali yang nanya sepertinya tampaknya excited dengan Mas Trijoko ini ya namun sangat disayangkan ini karena waktu yang tidak mencukupi mungkin beberapa pertanyaan beberapa teman-teman yang ingin masih bertanya terkait dan masih penasaran terkait jurnalistik itu seperti apa bisa mungkin ini ya kontak person dari Mas Trijoko sendiri ya bisa mungkin nanti mau hubungi Mas Trijoko ya oke 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 kemudian sebelum ditutup pertemuan kita kali ini sebelum kepada penutupan ini saya akan menarik dulu kesimpulan dari semua materi yang telah disampaikan dan juga tanya-jawab tadi yaitu yang pertama ada pers pada saat waktu itu pada saat itu sangat kokoh kemudian masa sekarang terjadi distrupsi sehingga semua orang memiliki media sosial dan dapat menjadi penyebar informasi bahkan hingga penyebar hoax dan internet telah merontokkan nominasi opini publik kewartawan kemudian ketika semua orang jadi penutup opini publik maka setiap orang bisa jadi penyebar informasi dan produsen informasi lalu seperti apa wajah pers hari ini 40 ribu lebih media daring di Indonesia kemudian melahap semua yang viral mengejar sensasi kabar bombastis abai verifikasi fakta kehilangan pengaruh dan menjadi tidak relevan kemudian apa kabar wajah jurnali saat ini makin kusut dikejar deadline ditutup lima berita per hari semakin sedikit waktu membaca mendengarkan dan bahkan mendalami serta dituntut sebab bisa namun tetap dibayar sama kemudian hanya sedikit orang yang berani membuat reportasi yang mendalam kemudian tadi juga disinggung ada beberapa kode etik jurnalistik yang memang harus teman-teman ingat dan teman-teman patuhi yaitu independent profesional berimbang tidak membuat berita bohong tidak menyalahgunakan profesi dan lain-lain kemudian yang kokoh dari seorang wartawan adalah disikan informasinya isunya gosipnya kemudian lakukan kerja verifikasi seperti cek narasumber cek dokumen dan cek data kemudian yang terakhir buat yang penting menjadi menarik dan relevan dan pekap pada mili berita terus belajar hal-hal baru dengan sukacita dan berlatih menulis itu kesimpulan dari materi pada hari ini terima kasih kepada Mas Trijoko yang telah meluangkan waktunya kemudian sebelum ini sebelum kita mengakhiri perbincangan pada sore ini akan ada penyerahan sertifikat dari panitia kepada Mas Trijoko ya oke ditunggu ya ya oke gimana nih caranya nih ya di share screen sertifikat sebagai pemateri dalam kegiatan penatik dengan tema ya sama-sama Mas Trijoko terima kasih juga telah hadir Mas Trijoko jangan kompok nih oh senang nulis-nulis lah kalian kirim nulis Bandung Bergerak terus SIN terus apapun belajar siap di Bandung bergerak .id ya teman-teman kalau mau kepoin juga bisa oke 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 terima kasih Mas Trijoko telah hadir sama-sama semoga tidak 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 ini ya tidak kapok ya oh enggak santai aja santai senang oke mungkin lain kali bisa ini ya mengundang lagi mengundang Mas Trijoko boleh boleh oke baik tanpa menguarkan rasa hormat saya mempersilahkan Mas Trijoko untuk bisa keluar dari ruang Oke terima kasih ya teman-teman ya selamat belajar terima kasih juga Mas ya baik kepada teman-teman semua jangan dulu keluar dari Zoom ya karena ada pembagian tugas pemberian tugas dari materi hari ini tugas materi wawasan umum jurnalistik ini adalah upload foto di Instagram dengan caption nama jurusan kelompok kemudian disetai dengan alasan ingin menjadi jurnalis kemudian menambahkan tagar hashtag fanatic 2021 hashtag gemercik media kemudian foto bebas asalkan sesuai dengan captionnya dibuat semenarik mungkin dan sekreatif mungkin kemudian jika kemudian jika foto diambil dari internet diwajibkan untuk mencantumkan sumber foto tersebut kemudian tag gemercik media dan gemercik edu serta tag masing-masing pemimpin dari kelompok kalian kemudian link postingan nanti akan di-share di grup kelompok sesuai dengan format yang akan dikasih oleh pemimpin di-deline-nya nanti sampai sabtu tanggal 11 september 2021 di-keep sampai dengan sabtunya minggu depannya lagi tanggal 18 september 2021 ada yang ingin ditanyakan nanti itunya juga akan di-share di grup untuk tugasnya ada yang ingin ditanyakan ada yang masih belum paham jadi gini ya captionnya itu kan alasan kalian ingin jadi jurnalis misalnya gini alasan saya ingin jadi jurnalis adalah karena saya ingin karena saya ingin membuat berita tentang lingkungan misalnya tentang lingkungan atau saya ingin saya ingin menegakkan keadilan di bidang perempuan misalnya di ranah perempuan karena kekerasan seksualnya atau segala macam nah berarti kalian harus menampilkan foto yang emang sesuai dengan alasan kalian ingin jadi jurnalis kemudian ketika foto itu diambil dari internet usahakan cantumkan sumber fotonya entah itu di foto tersebut atau di tag di caption ada yang mau ditanyakan saya izin tertanya ya boleh berarti fotonya itu enggak foto kita sendiri ya iya iya tapi disesuaikan sama caption dari alasan kalian yang ingin jadi jurnalis seperti itu oh iya baik makasih ada lagi baik kalau tidak ada nanti mungkin lebih dijelasnya akan dijelaskan oleh LO masing-masing atau pemimpin masing-masing ya masing-masing kelompoknya oke alhamdulillah terima kasih teman-teman semua telah hadir pada rangkaian fanatik materi oasan jurnalistik yang pertama ini saya harap teman-teman semua bisa mengikutinya dengan baik dan sampai akhir ya sampai maafesan oke terima kasih teman-teman semua telah hadir mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan sebelum kita keluar dari zoom nih sebelum kita keluar dari zoom ada sesi foto dulu oke ada sesi foto terlebih dahulu baik terima kasih teh Zahra atas kesempatannya untuk teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya silakan untuk diaktifkan terlebih dahulu baik kita kita mulai saja ya dari sesi dari slide pertama satu dua tiga selanjutnya slide kedua slide keempat slide keempat slide keempat slide keempat dan yang terakhir slide kelima satu dua 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 tiga baik terima kasih sesi 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 dokumentasi sesi dokumentasi sudah selesai saya kembalikan kepada moderator baik terima kasih baik terima kasih TGB atas waktunya oke teman-teman boleh silakan untuk slide dari zoom terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.